Halo semuanya, nah di vlog hari ini kita akan ngeliput acara Startup Talk Tapi Startup Talk kali ini agak sedikit berbeda karena akan diadakan di conclave, co-working space yang ada di Jakarta Karena biasanya kan kita selalu ngadainnya di kampus Puradika Kalau mau tau acaranya bakal kayak gimana, ikutin terus ya Ya sekarang kita udah sampe di conclave, co-working space Setepatnya ada di Jalan Bijaya, Jakarta Selatan Untuk pembicara Startup Talk hari ini adalah Bapak Natali Argento Dia merupakan co-founder dan CEO dari Ticket.com And for information, pasti kita semua udah tau dong Ticket.com itu apa Salah satu online travel agent yang melayani pembelian tiket pesawat, kereta api, akomodasi dan juga tiket konser Satu alat syukur tempat lainnya Satu alat kami terima kasih Satu alat kami terima kasih Satu alat kami terima kasih Bicara kita tadi udah datang, pas Natali Al Campo CTO dan co-founder dari Ticket.com dan hari ini Pak Natali akan membahas mengenai startup reality dia akan kalian share dan membagikan hal-hal penting apa sih yang perlu diketahui oleh teman-teman entrepreneur yang mungkin ingin mendirikan startup dia akan share pengalamannya dari mendirikan beberapa startup yang sebelum ticket.com karena bisa dibilang Pak Natali sendiri adalah serial entrepreneur di bidang teknologi jadi fundamental itu sangat-sangat penting karena ketika teman-teman nanti bikin startup kedua gagal masih punya fundamental itu dan fundamental itu adalah e-commerce which is a cash cow lalu bisa sampai 1500 2000 telepon tanya jadi e-commerce itu pertumbuhannya lagi gila-gila kalau dilihat ya itu tadi bukan pertumbuhan dimasukkan puluhan persen makanya di tahun 2020 kalau di Amerika sendiri 2020 e-tales, electronic retail itu akan mengalahkan offline jadi jualan online lebih banyak revenue-nya daripada jualan di break and mortar kayak gitu oke Pak Natali boleh sedikit dikasih pesan singkat buat teman-teman yang mau memulai usaha startup atau mungkin yang menangkiri sedang meripis usaha startupnya apapun yang saya katakan ini jadi jangan ditelan mentah-mentah kayak tadi ya tombol ada hijau ada merah merah 21% klik lebih banyak terus kalian ganti tombol jadi merah semuanya tapi dapatkan masukan dari banyak orang karena saya yakin ya saat ini banyak entrepreneur juga yang suka men-share karena kita tuh pengen Indonesia yang maju bukan cuma saya yang maju oke nah sesi talknya udah selesai aku mau acara beberapa teman-teman peserta dari acara startup toh hari ini nama gue Vixen gue dari CTO dari foodishmarket.com dan hari ini ngikutin seminar dari Pak Natali itu bermanfaat banget menurut gue itu banyak kasih informasi pelajaran dan kita bisa belajar juga dari pengalaman Pak Natali ya tapi acaranya seru seru banget sih pokoknya kita dapat pelajaran banyak banget banyak ada sih yang satu poin yang kamu inget yang Pak Natali kasih tau satu poin yang kita inget itu yang tadi dia bilang luck itu cuma 1% 1 per 100% jadi kalau kita nyoba pertama kali itu wajar gagal itu wajar jadi maksudnya kalau gagal itu jangan give up kita kalau perlu 100 kali coba ya udah 100 kali kita lakuin gitu sampai sukses terima kasih banyak oke aku mau nanya beberapa temen lain yang jadi apa namanya ikut acara stop talk in juga hai nomor saya Rathno Umayah pekerjaan saya Rathno MC menurut aku hari ini acaranya bagus banget kayaknya aku perlu 10 kali acara kayak ini deh bahkan gak cukup kayaknya kalau untuk karena background aku adalah background yang benar-benar berbeda dari dunia ini jadi kayaknya aku emang dateng ke sini emang benar-benar pengen untuk belajar sih pengen untuk belajar ngeliat orang-orang kayak gimana ngeliat mungkin e-clipnya juga seperti apa sharing denger pertanyaan-pertanyaan orang jadi aku seneng banget tapi kayaknya pembicaranya juga bagus banget terus kenapa ditertarik ikut startup yang kali ini oke soalnya aku aku tuh emang kayak tertarik banget kepengen bikin sendiri sih sebenarnya kepengen punya juga gitu bukan untuk keren-kerenan karena menurut aku yang keren-kerenan kayaknya gak bakal ada yang berhasil deh gitu kan kalau aku denger dari apa ya orang-orang di dunia ini kayaknya semua itu emang kerja keras gitu jadi emang wow aku kayak gila ya berarti emang harus kayaknya harus lebih giat lagi gitu tapi gak apa-apa sih kayaknya aku dateng kesini karena satu kepengen ada cita-cita kering ikunya sendiri kedua ya karena keluarga aku juga gak ada yang ber-background ini aku gak kenal siapa-siapa makanya aku dateng gak acara ini yang tercari tahu dan aku dateng isinya sendiri oh iya iya aku benar-benar kayak ayo udah dateng aja bodo tapi tetep seneng dong kalau seneng banget karena setelah pulang bawa sesuatu yang baru iya seneng seneng banget malah gak tahu ya kayaknya aku nih kayak sekarang pengen pulang besok aku sebenarnya harus kerja cuma aku kayak pengen cuo-cuo buah komputer gitu cuma cari tahu apa segala macem benar-benar harus kayak gitu kan soalnya mumpung kayak apa ingetan kita juga masih fresh banget oke terima kasih banyak kayak udah dateng di acara Pekoranika Saraka kali ini nama saya Fares Ramadhan sekarang kerja di Huawei Tech Investment itu representasi oficenya Huawei China oke udah ikut Startup Talk pernah ikut Startup Talk gak sebelumnya belum baru pertama kali ya nah terus gimana nih udah ikut acara Startup Talk hari ini dengan Pak Natali jadi banyak pengetahuan juga sih kan kebetulan memang ada rencana untuk bikin Startup jadi kayak ada beberapa knowledge yang ternyata berguna juga buat dan memang kebetulan beberapa info itu mau ditanya sih jadi dapet info gini menarik banget Starup apa nih boleh kasih bocoran gak di bidang apa kalau gitu di bidang e-commerce tetap sesuai dengan arahan Pak Natali tadi kita main tengah kebetulan sama kita main tengah mungkin next time bisa join lagi ya di acara Startup Talk yang berwadika pasti terima kasih Pak Ries terima kasih temen saya juga salah satu peserta di acara Purwadika Startup Talk malam ini gimana nih Kiki acaranya hari ini caranya bagus terus tempatnya juga ambiencenya oke materinya juga yang dibawain cukup menarik sih terus mungkin gue harap kedepannya akan ada lebih banyak lagi seminar tentang mungkin lebih ke venture kali ya orang sekarang masih awam banget tentang apa sih venture capital kayak gitu ini sih udah bagus kita tinggal ya kedepannya di improve nah tadi katanya bisa share gak kenapa sih mau ikut acara ini oke mau ikut acara ini karena pertama gue pengen belajar lagi sih belajar itu penting ya selama kita hidup kita harus belajar terus sama gue sebelumnya sempat juga ngobrol sama cofunderticket.com yang lain yang mana sekarang ini gue berharap dari Natalie gue bisa gain hal yang lebih baik lagi sih gitu oke kan kita acara start up produknya start up ini ada sebulan dua kali nah kan bisa ikut lagi oh boleh topiknya kalau menarik pasti gue ikut thank you thank you oke acara start up hari ini udah selesai sebenarnya aku pengen wawancara Pak Natali cuman kayaknya dia sibuk banget ya temen-temen tadi selesai sesi talknya Pak Natali juga dikasih sesi answer and question question and answer soal itu lah tapi kayaknya mereka masih penasaran masih banyak yang pengen ditanyain jadi mungkin wawancaranya next time aja kali ya dan sekian aja untuk acara hari ini kalau misalnya suka sama video ini jangan lupa kasih thumb nya like video ini dan jangan lupa subscribe di channel Purwadika TV karena kita akan selalu ada video baru setiap hari Senin sampai jumpa dadah ��你可以 sampai jumpa sama setiap hari ini ternyata intro mergeri barang 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 Cris setiap hari ini hu men barang barang li